bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya saya ini dalam perjalanan nanti kita dari jalan gurun talo utering root ini kita akan belok ke desa timur atau kemudian dari situ nanti kita akan keluar jalan raya lemboto dan kita akan melewati desa ulapato jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya tentu saja kita akan melihat nanti bagaimana jalan ini bisa menghubungkan banyak jalan akses ke beberapa desa yang ada dan kelurahan yang ada di wilayah kabupaten gurun talo dengan demikian ini tentu saja sangat membantu sekali karena pada waktu kita belum mendapatkan akses jalan ini kita akan melalui hutan kita akan melalui belukar untuk sampai ke tempat yang kita tuju jika kita melewati jalan ini yang pada waktu-waktu sebelumnya belum ada jalan yang luas seperti ini masyarakat itu mau ke tanah pertanian mereka masyarakat yang mau menuju ke tempat mereka bekerja apakah dia di tempat peternakan ataupun di tempat wilayah perkebunan mereka itu mereka pasti melewati jalan becek ataupun melewati jalan gerobak dan ada juga yang melewati wilayah-wilayah yang masih ekstrim seperti pegunungan dia melewati hutan belukar jadi praktis kita mendapatkan gambaran bahwa ini salah satu infrastruktur yang sangat membantu sekali masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan jalan akses dari setiap lokasi desa ataupun kelurahan yang mereka ingin ke sentra-sentra produksi seperti itu nah ini saya teman-teman sekalian mencoba untuk mengikuti satu jalur nanti kita akan tembus ke desa timur atau jadi disini ini teman-teman sekalian seperti tayangan video saya yang lalu kita pernah ke makam awliya sidrat dan ini memang jalannya untuk kedua kali saya lewat sini memang jalan ini pertama dia dapatnya jalan seperti ini jadi dia jalan yang belum asfal full belum pengerasan tetapi nanti kita sepanjang jalan jalur ini nanti kita akan ketemu dengan jalan yang sudah pengasfal jadi ini juga sudah ada jalan akses sebenarnya sudah lumayan untuk kita lewat tetapi ini masih kasar jadi nanti kita akan ketemu nanti dengan jalan yang mungkin sudah dibangun dengan sirtu 20 atau sirtu 25 dan juga sudah ada nah kalau ini sudah ada pengerasan jadi kita bisa lewat sini jalannya cukup soft cukup enak untuk kita lewati dan keadaan atau kondisi di sekitar sini memang teman-teman sekalian agak sepi karena pada sore hari seperti ini biasanya para petani apakah dia juga mengelola kebunnya sendiri pekarangan dan sebagainya ini baru ada yang baru istirahat baru selesai kemas-kemas dari kebun masing-masing atau sawah mereka jadi tempat ini tentu saja orang sudah pada kemas-kemas untuk siap-siap sholat maghrib jadi teman-teman sekalian ini wilayah yang saya sempat syuting di sebelah kiri saya itu ada semacam tempat gudang-gudang gudang-gudang untuk tempat kontainer kalau tidak salah ini dia kita akan melewati tempat ini sudah dengan ada mungkin perumahan untuk pekerja mereka jadi nanti kita akan melalui jalan ini tembus di jalan raya limbotoh jadi teman-teman sekalian ini area walaupun dia disitu ada gudang ada pabrik ada semacam pabrik ada perusahaan dan ada tempat logistik mereka tetapi kita masih bisa mendapat view-view yang hijau juga di sekitar sini karena memang Gorontalo ini apakah dia kota maupun kabupaten memang tidak terpisahkan dengan jalur hijau dan ini memang merupakan anjuran pemerintah untuk selalu melakukan gerakan penghijauan gerakan menenam pohon dan dengan gerakan menenam pohon ini dan mengatur lingkungan hijau di pekarangan masing-masing tentu saja sangat membantu untuk bagaimana kita juga menghindari dari berbagai macam bahaya yang disebabkan oleh meluapnya air karena kita tahu bersama dengan adanya pepohonan hijau itu merupakan juga wadah untuk penyimpanan air dan ini sangat membantu teman-teman sekalian juga untuk menciptakan paru-paru bagi alam sekitar sini karena memang kita semua memerlukan oksigen dari hawa sekitar kita yang bisa kita nikmati tanpa polusi dan kita juga semua menginginkan lingkungan sekitar kita itu masih asri jadi ini agak ada goncangan sedikit teman-teman sekalian karena ada beberapa ruas jalan yang belum ada perbaikan tetapi pada umumnya ini sudah baik sudah bagus jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya ini rupanya tempat kita bisa tembus ini di sebelah kanan saya ada pump bensin sebelah kiri saya ini ada rumah penduduk jadi dan ini sudah jalan raya limbo itu teman-teman sekalian itu mungkin sekilas gambaran saya bagaimana dari gor kita bisa mendapat akses jalan desa timur atau kemudian kita bisa keluar ini ke jalan raya limbo melewati ulapato saya akan skip video ini dan mungkin seraya kita menyiapkan diri untuk tidak lama lagi sulat maghrib untuk waktu gorontalo kita tentu saja berdoa dan berharap banyak semoga pandemi ini segera berakhir dan teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi 3M menggunakan masker atau facial mask kemudian sering mencuci tangan dan selalu menjaga jarak dan jangan lupa menghindari kerumunan jadi terima kasih teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe yang belum subscribe semoga yang terbaik untuk Indonesia ke depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati